Pemirsa tanah Longsor yang sempat menutupi jalan alternatif Kabupaten Karo menuju Kabupaten Langkat di kawasan hutan lindung Gunung Leuser, Dusun Pamasa Melir, Desa Telagah, Kecamatan Seibingi, Kabupaten Langkat, minggu siang sudah dapat dilalui kendaraan bermotor. Satu alat berat diturunkan pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Langkat untuk membersihkan tumpukan tanah sepanjang 20 meter yang menutup jalan alternatif Kabupaten Karo menuju Kabupaten Langkat. Tertutupnya badan jalan akibat tanah Longsor berasal dari bukit di kawasan hutan lindung Gunung Leuser, Dusun Pamasa Melir, Desa Telagah, Kecamatan Seibingi, Kabupaten Langkat. Petugas keamanan dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Binjai dan personil babinsa Desa Telagah turun tangan mengatur jalur lalu lintas untuk memudahkan pekerja pembersihan tumpukan tanah, sekaligus menghindari terjadinya kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi tanah longsor. Perlu waktu dua hari petugas membersihkan tumpukan tanah dikarenakan kondisi cuaca yang sering turun hujan, dikhawatirkan terjadi longsor susulan yang dapat membahayakan petugas. Meski jalan sudah dapat dilalui kendaraan sejak minggu siang, namun jalan masih rawan dilalui karena masih bercampur tanah sehingga mengakibatkan jalan licin dan membahayakan pengendara. Situasi jalan longsor yang tertutup tanah longsor bagaimana saat ini Pak? Saat ini setelah pengerjaan dengan alat berat selama dua hari, jalan sudah kembali normal akan tetapi permukaan aspal masih licin, berhubung masih adanya tanah sehingga kami tetap menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, utamakan keselamatan. Ini masih dalam suasana musim hujan Pak, jadi himbauannya bagaimana ini Pak? Ya dari pihak Pemkap, dari Koramil, sudah membuat timbawan hati-hati rawan longsor. Sudah ada sepanduk-sepanduk di setiap persimpangan, demikian. Jadi saat ini sudah bisa dilalui Pak ya? Sudah, sudah bisa dilalui akan tetapi tetap berhati-hati berhubung jalan masih licin. Curah hujan tinggi di kawasan hutan Gunung Lauser, tepatnya di desa Telaga Kabupaten Langkat, seringkali mengakibatkan longsor hingga menutup jalan. Warga diimbau jika menuju Kabupaten Karo melalui Kabupaten Langkat atau sebaliknya, diahlikan melalui jalur utama dari Jalan Medan Berastagi. Dari Binjai Muhammad Jainal Tanjung, Ainews melaporkan.